Sobat BMKG kembali lagi dalam tayangan BISIK, bicara singkat seputar cuaca. Siklon tropis Saola terpantau berada di perairan timur laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum 100 knots dan tekanan udara minimum 935 milibar bergerak ke arah selatan. Diperkirakan intensitas siklon tropis Saola meningkat dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah timur. Siklon tropis Saola memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh dan gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Bitung, Laut Maluku, perairan Halmahera, Laut Halmahera, Samudera Pasifik Utara Halmahera, dan Samudera Pasifik Utara Papua Barat. Berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang berlaku untuk tanggal 27 Agustus 2023 dengan status siaga berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian untuk tanggal 28 Agustus 2023 dengan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Terakhir untuk tanggal 29 Agustus 2023 dengan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktifitas di luar rumah dan perbarui terus informasi cuaca. Terima kasih. Terima kasih.